Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Berjumpa kembali kita pada malam ini kawan-kawan Mudah-mudahan seperti biasa anda sekeluarga disana Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin, ya robbal alamin Kawan-kawan yang saya muliakan Sebenarnya dia tidak bernama Lalu diberi nama Jadi nama aslinya siapa? Yang diberi nama atau sebelum diberi nama Kalau kita mau memanggilnya Siapa yang memberi dia nama? Makhluk tentunya Lalu sebelum ada makhluk siapa namanya? Tentu saja dia tidak bernama Allah menyebutnya sebagai Nur semata-mata Yaitu Nur yang tidak bernama Karena waktu itu makhluk belum ada Yang ada hanya Allah dan dia saja baru Lalu setelah ada makhluk Barulah dia diberi nama Siapa namanya? Orang-orang kita menyebutnya dengan nama Nur Muhammad Jadi Nur semata-mata Yang bermakna Nur yang tidak bernama Lalu diberi nama Nur Muhammad Setelah ada makhluk Nah, jika kita mau memanggilnya Kita harus memanggil dengan nama Yang diberi nama oleh makhluk Atau dengan nama aslinya Yang diberi nama oleh Allah ta'ala Ini sebenarnya kawan-kawan Pituah dan ilmu Yang diceritakan oleh datuk saya kepada punakannya Yaitu paman saya Setelah beberapa tahun datuk saya ini meninggal Paman saya ini yang tidak saya duga-duga sama sekali Menyimpan sebuah informasi yang sangat penting dari datuk saya Yaitu pamannya ini Diam-diam begitu saja Lalu setelah tidak ada tempat lagi sependapat untuk bertanya Maka barulah dia Menceritakan apa yang diinformasikan oleh datuk saya ini kepada saya Sebenarnya kata paman saya tadi Datuk saya Tuk Makrup namanya Setiap bertemu dengan paman saya ini Pasti selalu menyuruh ke rumah Datanglah ke rumah Bawalah tembakau Atau sebungkus rokok Kata datuk saya tadi Insya Allah Satu baik, dua baik Ilmu ma'rifat Bisa kamu pelajari dari saya Kata datuk saya tersebut Namun ternyata paman saya ini Orangnya Agak aling-alingan sedikit Maksudnya Kalau datuk saya itu memberikan ilmu betina Maka dia mau itu datang ke rumah datuk saya tadi Tapi kalau bicara tentang ilmu lain Maka dia aling-alingan saja Atau cuek-cuek ayam saja Oleh sebab itu Ketika datuk saya setiap bertemu dengan dia Menyuruh dia untuk datanglah ke rumah Begitu Maka dia akan bertanya terlebih dahulu Moman mau mengasih saya ilmu betina Atau mau berceritain Moman Rifat katanya Moman itu maksudnya kawan-kawan paman ya Kalau dalam bahasa indonesianya Jadi dijawablah oleh datuk saya tadi Andaikan kamu tahu Pentingnya Nur Muhammad itu Maka tidak akan ada guru yang mencari murid Ini terbalik Kata beliau Kalau saya kasih kau ilmu betina Atau ilmu harta Maka kamu yang mencari-cari aku di rumah Kata datuk saya Tapi kalau saya sudah menyinggung ilmu Nur Muhammad Maka saya seperti guru yang mencari murid Kata beliau Setelah diucapkan seperti itu Maka mau tidak mau Dalam hati mungkin timbul juga rasa sungkan dan rasa bersalah Maka paman saya ini Datanglah ke rumah datuk saya tadi Membawa sebungkus tembakau dan sebungkus kopi Tapi sudah amat jelas Kedatangan itu hanya karena sungkan saja Padahal dia tidak tahu Seperti yang apa dipesankan oleh datuk saya tadi Andaikan kamu tahu pentingnya Nur Muhammad itu Maka pasti Kamu yang akan dicari murid Kata beliau Maka selama hampir tiga malam Kata paman saya Wejangan mengenai hakikat Makrifat Penjelasan detil mengenai Nur Muhammad Disampaikan kepada paman saya tadi Yang notabene Tidak sedikitpun memiliki rasa yang sangat erat Ingin yang sangat kuat Cinta yang sangat berat Kepada ilmu yang bernama Nur Muhammad Setelah tiga malam berlalu Maka diberikanlah waktu jeda Untuk memahami apa yang disampaikan oleh datuk saya tadi Selama tiga bulan lamanya Setelah tiga bulan berikutnya Maka sang paman saya disuruh kembali Untuk meminta kunci daripada kaji Atau ilmu yang telah dijelaskan teorinya tersebut Namun sayangnya Baru saja dua hari beliau melanjutkan Mempelajari kunci daripada Nur Muhammad ini Gurunya pun meninggal Yaitu datuk saya tadi Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Munah mudahan arwah beliau Ditempatkan di sisi para wali Allah Dan kekasih-kekasih Allah Ta'ala Amin, amin ya robbal alamin Bertahun-tahun setelah sang guru tiada Barulah paman saya ini menyesal seumur hidupnya Umur pun sudah 40 tahun Dimana kematangan spiritual seseorang Berada pada puncak-puncaknya Ketika batin dan jiwa Serta logika yang berkecamuk di dalam diri ini Mempertanyakan Dari mana aku datang Kemana aku pergi Dan apa sesungguhnya Tujuanku singgah disini Di dunia ini maksudnya Maka ketika itulah Seseorang mau tidak mau Akan kembali melirik Kepada ilmu Nur Muhammad tadi Tapi sayangnya Karena berguru itu setengah matang Maka jadinya pun setengah masa Paman saya mendapatkan satu anugerah Berupa informasi Yang sangat langka Yang jarang diketahui banyak orang Mengenai Nur semata-mata Yaitu Nur yang tidak bernama Lalu diberi nama oleh mahluk Dengan nama Nur Muhammad Ketika telah menyerah untuk mencari kuncinya Maka barulah paman saya ini memanggil saya Yang biasanya dengan saya Sangat menolak untuk bicara soal ilmu Apalagi ilmu-ilmu Ataupun amalan dari datuk saya tadi Mungkin ada gengsi diantara saya dan beliau Lalu ketika pertemuan itulah Beliau menjelaskan kepada saya Mengenai apa yang diceritakan oleh datuk saya tadi Tentang Nur Muhammad Hanya saja sayangnya kata beliau Kuncinya sampai hari ini Saya cari kemana-mana Tak jumpa-jumpa Barangkali Kamu bisa menemukan kunci tersebut Karena saya melihat di wajahmu Ada cahaya ilmu kata beliau Waktu itu tahun 2006 Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh datuk saya kepada beliau Maka tentu saja Gejolah ambisi saya mewarisi Ilmu-ilmu dari datuk saya sendiri Berkecamuk dan bangkit kembali Dengan sikap saya berkata Silahkan paman ceritakan Apa yang diceritakan oleh datuk saya Insya Allah Kalau soal kunci mengunci Intai mengintai Intip mengintip Saya rasa saya cukup jago untuk mencarinya Kurang lebih saya katakan begitu Maka beliau ceritakanlah Kata datuk kamu katanya Mengenai Nur Muhammad itu Sebenarnya Manusia itu berjalan Bukan dengan kaki Bergerak bukan dengan tangan Memandang bukan dengan mata Kenapa Karena sesungguhnya Ketika manusia itu berada dalam sebuah ruangan yang gelap tanpa cahaya Atau tanpa nur Kata beliau Maka manusia akan condong untuk diam Alih-alih untuk berjalan Takut terantuk kemana-mana Sedikit bergerak Dan tidak banyak memandang kepada apa-apa Apa yang mau dipandang Kanan, kiri, depan, belakang hitam semua Salah-salah pandang dalam gelap Malaikat pun bisa dipandang setan Dan ketika manusia itu melihat setitik saja penerangan cahaya Maka ketika itu pula lah Tiba-tiba saja Kakinya bisa berjalan Tangannya bisa bergerak Matanya bisa melihat Telinganya pun ikut mendengar Jadi pada hakikat sesungguhnya Setitik penerangan itulah Yang bernama cahaya Yaitu Nur semata-mata Pada awalnya Nur itu tidak bernama Maka Allah menyebutnya sebagai Nur semata-mata Yang makna dan artinya Nur yang tidak bernama Lalu ketika mulai ada mahluk Yang pertama sekali Allah ciptakan Maka mahluk itulah Yang menyebut Nur semata-mata itu Dengan diberi nama Nur Muhammad Lalu kalau kita mau memanggilnya Atau mengaktifkannya Ini bahasa saya sekarang ya Kita memanggil Nama yang diberi oleh mahluk tadi Atau nama yang sebenar-benarnya Sebelum dia diberi nama Nah nanti kawan-kawan yang saya muliakan Ketika Anda memanggil kekuatan Nur Muhammad Yaitu Nur yang memberikan penerangan kepada langkah Anda Memberikan penerangan kepada gerakan tangan Anda Memberikan penerangan secara zohir maupun batin Secara logika maupun non-logika Kepada apa yang Anda lihat Dan yang terakhir Nur yang akan memberikan penerangan Kepada keberkahan barokah Daripada apa yang Anda lakukan di dunia ini Akan tergantung kepada kekuatan nama yang Anda panggil Jadi maksud saya Jika Anda memanggilnya Dengan nama yang diberi oleh mahluk tadi Yaitu Nur Muhammad Atau Anda memanggil dengan nama yang aslinya Yaitu Nur semata-mata Maka ini akan menjadi tolak ukur Atau perbedaan yang cukup mencolok Dari setiap kekuatan Nur Muhammad Yang Anda panggil Jadi silahkan Anda sendiri yang memilih Memanggil Nur Muhammad itu Dengan nama Nur semata-mata Atau dengan nama Nur Muhammad nantinya Nah langsung saja Setelah beberapa tahun Saya mencari kunci daripada Apa yang dijelaskan oleh datuk saya tadi Yang telah saya sampaikan dalam semua video ini Maka saya mendapatkan kuncinya Ternyata Nur semata-mata Yaitu Nur yang tidak bernama Lalu diberi nama Nur Muhammad oleh mahluk itu Wujud Zohirnya adalah Nur yatim piatu Yaitu Nur yang tidak berbapak Tidak beribu Sedangkan wujud batinnya Dia adalah Nur yang tunggal Karena wujud Zohirnya itu Ialah yatim piatu Tidak berbapak Tidak beribu Maka dia ternyata bersembunyi juga Di bagian tubuh manusia itu Yang tidak berbapak Tidak beribu Atau yang tidak bisa diserupai Dengan bagian tubuh yang lainnya Disitulah dia bersembunyi selama ini Kawan-kawan Dan dia memiliki satu janji kepada mahluk Sesiapa di antara mahluk Yang mengetahui tempatku bersembunyi katanya Dan jika dia tunjukkan aku Maka aku akan datang kepadamu Nah ternyata kawan-kawan Tempat persembunyian Nur semata-mata Atau Nur yang telah diberi nama dengan Nur Muhammad itu Berada di pusat perut manusia Atau di Udel kalau bahasa Jawanya Kenapa disitu? Karena hampir sebagian besar bagian tubuh kita ini Setiap bagiannya selalu bisa dimiripi Atau diserupai Tangan kanan ada yang menyerupainya tangan kiri Perut ada yang menyerupainya betis Kelamin ada yang menyerupainya telunjuk jari tangan Kelamin wanita juga ada yang menyerupainya Jepitan daripada ibu jari Paha kanan yang menyerupainya paha kiri Mulut yang menyerupainya mohon maaf Dubur Hanya pusat perutlah Yang tidak menyerupai siapa-siapa Boleh dikatakan secara Zohiriah Dialah bagian tubuh kita yang yatim piatu Tidak berbapak, tidak beribu Tidak bisa diserupai oleh sesuatu Disitulah Nur tadi bersembunyi Tidak perlu menggunakan ritual Untuk membangkitkan dan memanggil Nur tadi Cukup Anda meletakkan jari telunjuk Anda Di samping udel perut Anda itu Usahakan bagian pangkal daripada telapak tangan Menyentuh kepada perut Kenapa begitu? Karena nanti supaya kekuatan Nur tadi Akan berafiliasi atau bergerak sesuai dengan urusan perut Kawan-kawan yang saya muliakan Tentu saja tidak ada satupun masalah di dunia ini Yang bukan karena urusan perut Jadi lebih baik kita jujur saja lah Tidak usah tinggi-tinggi penggunaan Nur Muhammad kita Kita gunakan kekuatan Nur Muhammad itu memang untuk urusan perut Atau untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perut Nah setelah itu Anda bengkokkan sedikit jari telunjuk tangan kanan Anda itu Nah kemana itu menunjuknya? Pasti ke tempat persembunyian daripada Nur Muhammad itu kan Yaitu pusat perut Karena berada di samping perut Setelah itu Anda hirup nafas dan tahan Kira-kira 1-3 menit paling lama Dan ketika menahan nafas ini Ujung daripada telunjuk jari tangan kanan itu Anda semakin dekatkan ke pusat perut Anda Kira-kira seperti busi motor Jadi hanya beberapa mili inci saja Tapi jangan menyentuh pusat perutnya Lalu Anda panggil hey Jangan hai ya Sebut namanya Terserah Anda memilih Menyebut dia Nur Muhammad atau Nur semata-mata Lalu ucapkan dengan suara di tenggorokan Ajal muajal azawajalla Ajal muajal azawajalla Ajal muajal azawajalla Baca itu sampai Anda merasakan secara zohir Ada getalan listrik Seperti kesemutan-kesemutan Yang mengalir dari ujung telunjuk jari tangan kanan Anda itu Ke pusat perut Anda Jika ini Anda rasakan Maka dapat dipastikan Nur tadi akan bangkit Akan aktif di tubuh Anda Dan cara menggunakannya untuk menyelesaikan masalah perut Ketika Anda menghadapi masalah itu Maka jangan pernah lupa Anda sambil menggosok-gosok pusat perut Anda Seperti orang yang masuk angin begitu Maka Anda akan melihat Sesuatu yang tidak mungkin Anda lihat Bisa Anda lihat Bisa jadi kadang-kadang Ketika Anda berhadapan dengan seseorang Ada saja orang yang datang Menyelesaikan masalah Anda itu Dan setelah masalah itu selesai Orang itu hilang entah kemana Siapakah dia? Wallahu alam bisawab Penggunaan selanjutnya Itu terserah Anda Mudah-mudahan bermanfaat Minta ampun maaf Jika tersilap kata Tersilap lidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!